Plasma Convalescent Meski pernah terpapar COVID-19, namun orang tanpa gejala atau OTG ternyata tidak dapat mendonorkan plasma convalescent. Hal ini dikatakan kasih penjamin mutu PMI Tarakan, Dr. Ardila Utari Dewi. Utari menjelaskan bahwa plasma merupakan darah dari orang yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 yang mengandung antibody, sebab di masa ini pihaknya mengharapkan antibody yang telah terbentuk dari pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh dapat membantu masyarakat yang saat ini sedang menderita COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada penyintas COVID-19 yang sudah pernah mendonorkan plasma, ditemukan bahwa OTG tidak memiliki antibody yang cukup, Sementara pasien isoman dapat menjadi pendonor asalkan memiliki gejala seperti demam, batuk, pilek, dan sebagainya. Ia juga melanjutkan, seorang dapat mendonorkan plasma setelah 2 minggu negatif COVID-19 dan memiliki suarat swab PCR maupun antigen. Dan untuk diketahui, satu kantong plasma convalescent mencapai 200 cc dengan warna bening kekuningan. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari tren para orang yang sudah pernah mendonorkan plasma, ternyata OTG itu tidak memiliki titer antibody yang cukup. Maka dari itu ada yang namanya titer antibody yang harus cukup. Ada kadar titer antibody yang harus dicapai untuk bisa diberikan ke pasien. Sedangkan OTG itu belum sampai titer antibody-nya. Yadidah Pak Kondo melaporkan.